Halo apa kabar teman-teman semuanya selamat ketemu kembali salam jumpa kembali di channel teman-teman bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa semangat selalu yakin selalu semoga ibadah puasanya bisa dijalankan dengan lancar dan khidmat semoga ibadah puasanya nanti membawa keberkahan bagi teman-teman yang tidak puasa atau tidak menjalankan ibadah puasa semangat selalu dalam ngurusi usaha ternak kambing dombanya oke teman-teman ternyata di kolom komentar banyak yang tanya soal kandang ya soal kandang kambing dan domba oke saya coba mau bahas mengenai kandang ya teman-teman di video-video sebelumnya saya sudah saya sudah ada bahas banyak soal kandang soal desain soal soal video terakhir serta bayah kandang lemprak segala macem nah eh bagi yang sudah menjalankan menjadi hal yang gampang karena sudah ketemu kasus ya tapi bagi yang belum menjalankan menjadi bayangannya itu susah banget susah banget bikin kandang itu susah banget nah oke eh teman-teman eh orang mau buka usaha kambing domba itu sepengetahuan saya ada yang sudah punya modal besar nah kalau sudah punya modal besar biasanya mereka langsung bikin kandang dengan cara manggil para ahli-ahli nah mereka manggil para ahli kandang untuk bikin desain atau mereka cari desain terus kemudian bikinlah kandang gitu bagi mereka yang duitnya boleh dibilang pas mereka berusaha bikin sendiri wah dengan sebelumnya sudah melihat sana dan melihat sini nah tapi bagi yang benar-benar masih ragu-ragu masih takut ya anu bener menjadi beban yang sangat berat bener waduh nanti kalau bikin kandang ongkosnya berapa biaya tukangnya berapa bahan baku materialnya dari apa yang bagus wah ini ini bisa dipikir berhari-hari ya wajar lah wajar wajar artinya gini ya artinya bagi yang belum pernah bikin kandang pun nanti harus hati-hati lebih ekstra supaya bikin kandangnya nggak salah soalnya kalau bikin kandangnya salah pertama pasti sudah keluar duit banyak yang kedua sudah buang waktu yang ketiga eh dihadapkan pada pilihan ngerevisi atau nggak kalau ngerevisi ongkosnya juga banyak kalau nggak direvisi ternyata yang sudah jadi salah nah nih eh salah bikin kandang itu juga ini ya sering terjadi sama mereka-mereka yang duitnya banyak ya karena nggak banyak dengan duit banyak itu buka ternak yang menyaksikan video ini dan kebetulan duitnya miliar-miliaran mohon maaf ternak kambing domba itu enggak gampang ya ternak kambing domba itu enggak gampang ternak kambing domba itu ternyata ilmunya sungguh ini sangat luar biasa detil nah ini eh bagi yang enggak punya sedang nggak punya duit atau pegang duit ngepas pun ada triknya nah bagi teman-teman yang kebetulan duitnya ngepas ya harus bagaimana sih harus bagaimana sih nanti mengawali bikin kandang itu eh apa saja sih yang harus dilakukan ya kan nah pertama teman-teman yakinkan dulu yakinkan hati dulu bahwa teman-teman ini memang 100% niatnya mau bikin usaha ternak kambing domba nah 100% ya terus teman-teman sampaikan ke keluarga bahwa teman-teman memang sudah niat artinya niat itu juga nanti hubungannya dengan segala resiko segala kendala dan segala peluang eh suksesnya jadi semua disampaikan sampaikan juga bahwa teman-teman sudah mulai belajar mulai eh tidak emosional mulai pakai logika dalam memulai ini nah terus teman-teman pun bisa nabung dulu loh nabung dulu pelan-pelan eh untuk bikin kandang nabungnya bentuknya macem-macem ya eh ini 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 khusus buat teman-teman yang posisinya ada di kota ya yang ada di kota dan mau buka kandang di kampung ya nah nabungnya misalnya gini eh nanti bilang dulu ke eh keluarga di kampung saya mau bikin kandang kambing usaha kambing domba oh ya terus tolong carikan pandangan untuk kayu misalnya mau pakai kayu ya bahan bakunya kayu ini bisa wujudnya beli kayu jadi atau beli pohon hidup nah kalau beli pohon hidup pilih pohon-pohon yang keras kemudian dibelah disesuaikan dengan ukuran-ukurannya misalnya nanti untuk belandarnya untuk lantainya untuk tiangnya untuk atapnya segala macem nah ini semua bisa terus teman-teman mulai cari yang namanya atap atapnya kalau di kampung itu bisa pakai genting bekas teman-teman kenapa kok genting bekas karena di kampung masih mudah dicari yang kedua genting bekas itu lebih adem bagi ternak nah kalau sudah nanti tentukan posisinya mau dimana kandangnya nah menentukan itu kalau untuk hanya sekedar titik kandangnya bisa dengan cara teman-teman ngambil ember dulu diisi air disiramkan diatas tanahnya nanti dilihat teman-teman dilihat airnya langsung resep atau enggak kalau langsung resep disitu bisa jadi kandang kalau nggak langsung resep cari titik yang lain dua hari yang lalu kalau nggak salah ada yang baik saya konsultasi Mas ini lantai bawah saya ini ternyata eh kan tanah langsung Mas tapi beberapa waktu ini urinya menggenang terus saya tanya tanahnya apa tanah lihat Mas nah coba dari dulu sampai sejauh mana satu titik aja misalnya kayak mau bikin biopori gitu teman-teman bisa bikin kandang kalau domba ya kalau domba ukuran domba kambing lah domba kambing untuk bikin ukuran nyaman itu 6x2 6x2 bahan kayu nah oke teman-teman mulai bandingkan dulu kalau pakai bahan sendiri terus kemudian bayar tukang kayu tukang bangunan kira-kira habis berapa karena ongkosnya beda-beda ya teman-teman tiap daerah ya ada yang masih tukang itu Rp80.000 ada yang Rp90.000 malah ada yang sudah Rp150.000 nah nanti dibandingkan dengan teman-teman yang tukang atau jasa bikin kandang nah oke nanti dibandingkan kira-kira ongkosnya berapa menurut saya kalau sekiranya eh biaya dari teman-teman yang bikin kandang itu tidak terlalu selisihnya nggak terlalu banyak kalau saya pribadi milih pakai jasa eh tukang bikin kandang karena mereka sudah terbiasa tinggal teman-teman request requestnya mau seperti apa seperti apa nah tapi beda cerita ya misalnya teman-teman sudah punya simpenan kayu sudah belah-belahan simpenan simpenan genteng nah ini tinggal minta tolong ini aja minta tolong tukang di kampung untuk bikin tapi teman-teman harus ngirimi foto ngirimi sampel segala macam nanti seperti ini ya kandangnya ya nah oke sebenarnya masalah kandang ini bagi teman-teman yang ada di kampung wah ini bukan jadi soal karena mereka terbiasa bikin kandang ya mereka terbiasa bikin kandang terus bahan-bahan baku kandang kandang pun banyak mau kayu mau bambu mau genteng bekas pun banyak nah ini tinggal dikomunikasi dikomunikasikan saja ya nanti baiknya gimana nah baik teman-teman yang eh sangunya atau modalnya ngepas ataupun teman-teman yang modalnya buahnya menurut saya bikin kandangnya setahap demi setahap dulu tidak tidak perlu langsung bikin kandang besar karena bikin kandang besar itu nyedot ini nyedot dana nyedot dananya luar biasa ya wah luar biasa bener teman-teman mau di mau disediain 100 juta aja kurang kok mau disediain 200 juta aja tapi kalau misalnya teman-teman bilang saya cuman ada duit 10 juta dari hasil nabung sekian tahun bekerja saya mau bikin kandang jadi nggak ya jadi jadi tapi kalau bikin kandangnya nggak pakai target wah mau berapapun duitnya ludes dah yakin nah untuk itu supaya tetap ada batasannya teman-teman nanti disesuaikan ya luasan kandang jumlah populasi segala macem ditentukan dari kemampuan pakan hijauannya kalau pakan hijauannya memang mencukupi nah baru nanti dihitung oh satu ekor ini untuk 60 meter wah lahan pakanku 1000 meter ya udah beliara 11 ekor 11 ekor itu idealnya berapa ukurannya ya untuk kambing domba ya enam kali dua atau enam kali tiga gitu oh ini sudah pada berapa bunting nih dua bulan lagi beranak nah nambah lagi kandangnya ngelebarin tiga kali dua di sebelahnya untuk induan-induan yang melahirkan gitu nah seperti itu aja lah seperti itu eh kenapa ya soalnya eh bikin kandang itu duitnya banyak ya jadi investasi untuk infrastruktur itu tidak kalau nggak cepat kalau temen-temen nggak pinter-pinter ngejalanin usaha ternaknya duitnya itu ngendep disitu lama loh lama loh jadi eh kalau kandangnya sifatnya kandang tumbuh ini kan sifatnya kandang dadaan oh sudah perlu perluasan ya perluasan gitu Wah butuh kandang semi umbaran ini itu untuk umbarannya ya udah bikin untuk umbarannya Wah butuh untuk kandang karantina ya udah bikin ukuran tiga kali dua untuk khusus karantina Wah khusus untuk anak-anak lepas ape gitu ya udah bikin nah seperti itu aja ya memang kalau semua dibikin di depan ya perfect banget temen-temen tapi kan tetep nunggu waktu tuh nunggu waktu sampai wah temen-temen sudah bikin tiba-tiba di depan sudah bikin kandang lepas ape padahal temen-temen mau breeding ya nanti bulan ke-7 bulan ke-8 kandangnya baru keisi tuh kan gitu jadi padahal duitnya kan udah keluar nah nanti duitnya berkala saja berkala saja ya kemudian duitnya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya lebih produktif lebih bisa cepat mendatangkan perputaran uang ya Nah soal pilihannya pilihan material Monggo kalau temen-temen misalnya punya profesi tukang kelas atau bisa ngolah bajaringan ya pakai itu Wah kalau temen-temen ternyata lebih ahli ngolah bambu ya bikin kandang bambu Wah kalau temen-temen ternyata sudah punya tabungan banyak kayu ya bikin kandang kayu Wah kalau temen-temen ternyata mau kandangnya bener-bener permanen karena memang sudah yakin 1000% ya tiang-tiangnya pakai tiang cor gitu monggo aja monggo monggo silahkan nanti temen-temen sendiri yang menentukan nah kandang ini eh baik kambing maupun domba bener-bener harus diperhatikan ya teman-teman jangan sampai bikin kandangnya salah jangan sampai bikin kandangnya eh kurang pas nah karena di YouTube kan banyak banget referensi kandang model seperti ini seperti itu nah eh jangan hanya terkesima ya jangan hanya terkesima syukur-syukur temen-temen temen-temen coba datanglah ke temen-temen misalnya peternak kambing PE kelas kontes bikin kandangnya seperti apa Oh bawahnya seperti apa penampungan urinya terus temen-temen yang mau misalnya mau ternak domba garut nah coba main kesana obawanya seperti apa temen-temen yang mau misalnya pengemuan domba betina coba datang ke yang sudah duluan ternak Oh seperti apa bentuknya seperti apa segala macem nah ini semua penting eh supaya temen-temen penggunaan alokasi dananya pas kalau alokasi dananya pas temen-temen nanti tidak buang buang dana karena eh dana yang temen-temen pakai itu kan hasil dari mengumpulkan eh sekian waktu jangan sampai nanti salah ya jangan sampai salah eh oke teman-teman ini soal bagaimana teman-teman teman-teman semua bagi yang mau beternak atau mau mengembangkan peternaannya dalam urusan kandang dalam urusan kandang semoga video ini bermanfaat bikin kandangnya step by step setahap demi setahap teman-teman kalau sudah nanti teman-teman semoga lebih nyaman menjalankan usaha peternakan kambing jombanya bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe bagi yang sudah subscribe semoga video-video kami bermanfaat eh bagi teman-teman yang mau cari topik-topik mengenai video-video lain silahkan di eh lihat video-video kami sebelumnya Terima kasih teman-teman sudah selalu terima kasih teman-teman sudah selalu untuk kita semua